Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS Semenit menikmati Sabda Kita diingatkan bahwa kita sedang ada di dalam dunia yang gelap Dan di tengah dunia ini kita harus hidup sebagai anak-anak terang Paulus berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang Kita ada di dalam dunia, tapi bukan bagian dari dunia Sama seperti ikan yang ada di laut Meskipun air laut itu asin Tetapi daging ikan itu tetap tawar Mari terus kita belajar menjadi murid-murid Tuhan Yang bukannya meredup dalam dunia yang gelap ini Tapi mari bersinar menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita Sampai jumpa